Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Muliq Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul Cerat Pemikat Iblis Hasil Karya dari Mbak Reni Sukhesti Nah cerita ini memasuki part yang kedua ya teman-teman Yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya Jadi daripada kita penasaran, daripada kita lama-lama juga Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya Saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya dan kelanjutan kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Setelah acara selesai Aku lantas bergabung dengan nenek dan ikut ke pemakaman Nenek tidak melepaskan tanganku dari jari jemarinya yang telah berkerut itu Seakan nenek takut, aku mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Saat kami telah sampai di area pemakaman Nenek menyuruhku berhenti sejenak lalu menepi dari yang lain Nenek menyuruhku untuk membaca ayat kursi tiga kali Disusul dengan salam saat memasuki makam dan diteruskan dengan wirid Aku pun mengiakan perintah nenek Aku lalu membaca ayat kursi dalam hati dan dengan menutup mata Dan mengucapkan salam dengan membuka kedua mataku Assalamualaikum Darokominokmu Lafal salamku ini terpotong saat melihat sesuatu di area pemakaman itu Tepat pukul 10 siang saat matahari memancarkan terik panasnya Kuliat bayangan hitam di sekeliling Pak Sumardi Nenek yang tengah bersamaku waktu itu meremas cemariku dengan halus Aku pun menoleh ke arahnya sembari menunjukkan gelagat tidak nyamanku berada di tempat ini Terus bersikir dok Ucap nenek setengah berbisik Aku pun lantas melafalkan zikirku terus menerus di dalam hati agar tenang Tidak lupa juga Nenek selalu menggandeng tanganku Seolah-olah nenek ini mengetahui sesuatu dan begitu khawatir tentang keadaanku Proses pemakaman almarhum Sida telah usai Ya warga pun segera pulang ke rumah masing-masing untuk berbersih kemudian Begitupun denganku Nenek dan juga Kak Fajar kami pun pulang ke rumah kami Setelah menjalankan sholat zuhur aku meminta izin kepada nenek untuk tidak pergi ke rumah Bu Sumardi dengan alasan kelelahan Entah apa yang kurasakan sama atau tidak dengan mereka yang berada di pemakaman waktu itu Seolah-olah otakku tidak mau lagi berpikir tentang hal-hal yang tidak masuk akal ini Dalam tidurku yang sangat lelah ternyata waktu menunjukkan memasuki waktu asar saat aku terbangun Kuliah di ruang tamu nenek ini yang berada tengah berbisik serius dengan Kak Fajar Aku pun lalu turut bergabung dan mendengarkan penjelasan dari nenek tentang apa yang mereka bicarakan Ternyata apa yang ku dengar dan kurasakan sewaktu di pemakaman nenek dan juga Kak Fajar juga mengalaminya Nenek lantas menanyakan tentang pungkusan yang tempo dulu Pak Sumardi berikan padaku Aku pun kemudian pergi ke kamarku dan mengambil pungkusan dalam kain jarik itu Kalian berdua tetap waspada Jangan ada yang tahu tentang semua yang kalian lihat ataupun yang kalian alami Ujar nenek Belum sempat kami menjawabnya nenek pergi meninggalkan kami berdua Kak, aku ingin ngomong, begitulah kataku Iya dek, kenapa? Jawab Kak Fajar penasaran Kakak ingat gak, kemarin pagi itu pas kita mau berangkat ke pondok Tanyaku Iya kenapa? Tanya Kak Fajar Pak Sumardi natap aku tajem banget loh kak Sambil senyum nyengir gak jelas gitu, begitulah terangku Masa sih dek? Udahlah kamu itu berpikir positif saja Kan kamu lagi capek Kata Kak Fajar menenangkanku Aku pun kemudian mengiakannya saja Percuma mau debat pun Kak Fajar paling langsung pergi Kalau tidak ya nyelimur ke topik pembahasan yang lain Rasa curigaku mungkin sama dengan yang dirasakan oleh warga sini Baru saja tadi siang almarhum Sildadi kebumikan Sikri anak tertua dari Pak Sumardi mengalami kecelakaan hebat saat menjelang mahrib Yang ku dengar dari warga yang ikut membantu di rumah duka Waktu itu minuman gelasan habis Dan Sikri sendiri yang berangkat menuju pasar Sikri sebelum berangkat sudah dinasehati agar membeli minuman itu selepas mahrib saja Namun Sikri menolaknya Sikri berpikir waktu sandekolo itu hanya waktu biasa saja Dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang Akhirnya Sikri ini berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang baru sebulan lalu dibelikan oleh bapaknya Dan baru saja 10 menit dari keberangkatannya Sikri mengalami kecelakaan naas itu Warga yang tengah menanti jenazah Sikri di rumah Pak Sumardi Kini berbicara yang tidak-tidak Mulai dari isu pesugihan hingga yang lainnya Kulihat araut wajah kekhawatiran pada nenek Namun aku tidak berani untuk menanyakannya kepada beliau Kak Fajar pun yang sedari tadi bergabung bersama bapak-bapak yang lain Tidak lepas memandangku dari kejauhan Aku seperti merasakan sedang tidak dalam posisi baik-baik saja Entah apa yang akan terjadi padaku Namun dalam hati ini lafal wirid ini tidak pernah putus Satu jam berlalu dan jenazah Almarhum Sikri sampai di rumah duka Kami disini sudah mempersiapkan segala keperluan untuk perumatan Almarhum Sikri Begitupun dengan pemakamannya Nanda Nenek kemudian memanggilku dari kejauhan Iya nek ada apa nek Jawabku dan kulihat nenek begitu mencemaskanku Mata sayu nenek seperti menggambarkan kekhawatiran yang begitu membuatku sedih Nek nenek kenapa Katakan apa yang membuat nenek seperti ini Tanya ku cemas Nenek masih saja diam hanya tatapan cemas yang selalu kurasakan sedari tadi D Kak Fajar mengagetkanku Iya kak sebenarnya ini kenapa Tanya ku penasaran Kita pulang ke rumah dulu ya Perintahan nenek kepada kami Aku dan juga Kak Fajar mengiakan dan membuntuti nenek menuju rumahku Aku, nenek, dan juga Kak Fajar tidak mengikuti proses perumatan jenazah Almarhum Sikri Aku berada di rumah atas permintaan nenek yang sepertinya Kak Fajar sudah mengetahui sesuatu Aku kemudian duduk di ruang makan bersama Kak Fajar Sedang nenek masuk ke kamarnya untuk mengambil sesuatu Penghusan apa itu, Nek? Tanyaku setelah nenek bergabung bersama kami Kamu sudah memakai benda yang ada di dalam sini, Nek? Tanya nenek Belum pernah, Nek? Memangnya ada apa tentang beda-beda itu, Nek? Tanyaku balik Alhamdulillah Nenek dan juga Kak Fajar ini bersamaan melafalkan kalimat tahmid Kulihat rautu aja kecemasan dari mereka berdua menghilang Lalu disusul dengan senyum yang mereka dan hamburan pelukan hangat dari Nenek Nenek kok nangis Kenapa, Nek? Tanyaku dalam pelukannya Nenek sayang kamu, Dek? Ujar Kak Fajar Tengah menangis pula Aku sangat bingung dengan keadaan ini Ingin aku menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi Namun, Nenek segera merenggangkan pelukannya Dan mengajak kami untuk kembali ke rumah Bu Sumardi Untuk mengikuti proses pemakaman Saat kami sudah berada di dalam rumah Bu Sumardi Jenazah sudah berada di keranda dan siap untuk diberangkatkan ke pemakaman Nenek tetap berada di sisiku Sedangkan Kak Fajar ini bergabung dengan warga yang lain Mbak Nanda, kok baru gabung? Tanya seorang ibu-ibu kepada aku Nanda itu tadi kecapean Kepalanya pusing Tadi Nenek mijitin Nanda dulu Takut pingsan nanti di pemakaman Sahut Nenek berbohong Aku hanya tersenyum mendengar jawaban Nenek pada ibu-ibu itu Padahal dalam hati aku sedang mentertawakannya Nenek tahu nggak Tadi itu suasananya mencekam banget Kata bapak-bapak yang mengalir lubang kubur Dan ya kata ibu-ibu lain yang memberitahukan suatu kabar juga Memangnya ada apa Bu? Tanya kepenasaran Ih ngeri pokoknya Timbal ibu yang lain Katanya ada angin gede banget loh Selorok ibu yang berada di sampingnya Oh oh Lolongan serigalah Serem banget Tambah yang lain Iya bener tumbal itu Tumbal itu pasti Mesti anaknya ditumbalin Yang di belakang juga ikutan Bener itu Setuju Anak-anaknya ditumbalin pasti Tambah yang lain saling memprovokasi Eh Hati-hati ibu-ibu Tumbal dari keluarga udah habis Siapa ya yang bakal ditumbalin lagi selanjutnya Celetuk dari ibu yang ada di belakang sambil tertawa Saat aku mendengarkan ibu-ibu itu Nenek hanya diam seperti memikirkan sesuatu Kembali aku dihantui rasa bimbang dan juga sedih Nenek kembali diam dan bergelut dengan pikirannya sendiri Aku merasakan suatu firasat buruk yang mungkin akan terjadi setelah ini Entah siapa yang akan mengalaminya Kugandeng tangan nenek Senyum kepada beliau agar sedikit bisa menghilangkan rasa kekhawatiran yang melandanya Terlihat Para lelaki dewasa tengah menggotong keranda untuk dimasuki jenazah Jenazah almarhum zikri telah selesai disolatkan Dan dimasukkan dalam peti keranda Semua warga mengikuti proses pemberangkatan jenazah Dan tentu ada saja yang mereka bicarakan hingga jenazah sampai di pemakaman Aku hanya membuang nafas kasar selama di perjalanan Muak dengan semua omongan para warga itu Aku hanya membatin Apakah mereka tidak lelah sedari kemarin Membicarakan keburukan orang lain Padahal mereka begitu pun denganku Dan ia mempunyai keburukan tersendiri Kami akhirnya sampai di pemakaman Tepat pukul 10 malam Di area ini tampak begitu mencekam Dan membuat takut siapa saja yang ikut ke sini Begitupun denganku dan juga nenek Sedari tadi nenek menggenggam arah tanganku Kami yang berada di tempat ini pun Ya tidak lagi bersuara seperti di jalan tadi Semua tampak diam dan saling berpegangan Suara lolongan anjing kembali terdengar Dan sayup-sayup di telinga Disusul dengan pijaran kilatan petir yang megelegar Pak kaum pun mempercepat prosesi Pentalkinan jenazah itu Ya takut terjadi hal-hal aneh Seperti pemakaman almarhum ketiga anak bu Sumardi yang lainnya Saat jenazah hendak dimasukkan dalam liang lahat Tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya Disusul suara petir yang sangat menggelegar Kejadian itu membuat bapak-bapak yang menggotong jenazah dari peti Dan hendak diberikan kepada bapak-bapak yang berada di liang lahat itu kaget Sehingga tanpa sengaja jenazah jatuh di depan warga Wah teriak para warga ketakutan Astagfirullahaladzim Kata itu muncul setelah melihat wajah almarhum sikri Saat jenazah almarhum sikri ini jatuh Tidak sengaja mungkin ada bapak-bapak yang tengah memegang tali kain kafan bagian atas Sehingga tali itu terlepas dari ikatannya Dan membuat wajah jenazah pun terlihat dengan jelas Semua warga yang berada di situ kaget dan sangat ketakutan Pak kaum akhirnya menyuruh para pengubur jenazah itu Agar segera mempercepat proses pemakaman Sedangkan dari kami para perempuan disuruh untuk pulang saja ke rumah kami masing-masing Ih ngeri banget ya bu Salah seorang ibu-ibu itu bercerita Iya, iya ngeri banget ya Semua anak-anaknya pak Sumardi Nasibnya gitu amat ya Jawab yang lain Matinya pada gak wajar semua Timbal yang lain pula Menurut aku sih Itu pasti pesukian Anak-anaknya yang ditumbalin Ibu yang lain ikut menimbrung kala itu Wah, pasti itu Pasti banget Anaknya ditumbalin biar kaya orang tuanya Celetuk yang lain ya Masa sih bu Biasanya kan tumbal itu cuma satu orang Tanya yang lain Eh, iya ya Kok yang ditumbalin kok Banyak banget ya Tanya lagi ibu yang lain Mungkin kurang bu Akhirnya ditumbalin semua Jawab ibu yang pertama Waduh Jangan-jangan Ibu-ibu itu Memotong kalimatnya Jangan-jangan apa bu Jawab ibu-ibu itu serentak Besoknya Bu Sumardi yang ditumbalin sama suaminya Jawab ibu-ibu itu Ih, ngeri banget Pokoknya kita jangan sampai deh kaya gitu Biar miskin harta gak apa-apa Asal jangan sampai keluarganya jadi korban Ucap seorang ibu Dari pemakaman hingga sampai di rumah Tidak ada capeknya ibu-ibu itu bergosip riak Mereka membicarakan keburukan orang lain Sampai-sampai aku dan juga nenek kesal dibuat oleh mereka Namun setelah aku berpikir Apa yang dikatakan mereka juga tidak salah Dan akhirnya aku pun terpengaruh oleh perkataan mereka Waktu menunjukkan pukul 12 malam Saat aku terbangun oleh suara ketukan pintu Aku bergegas keluar kamar dan membuka pintu depan Lah setelah aku Tahu yang mengutuk pintu itu adalah Kak Fajar Dari suara salamnya Kuliah dia begitu kelelahan Namun sebelum Kak Fajar masuk ke kamar mandi Dia menyuruhku agar membangunkan nenek Dan kemudian menungguinya untuk bersih-bersih sebentar Aku menurutinya lalu masuk ke dalam kamar nenek Setelah mengutuk pintu Ternyata di dalam kamar nenek belum tidur Aku lalu memberitahukan tentang apa yang Kak Fajar perintahkan kepada aku Aku dan juga nenek Lalu duduk di ruang makan menunggu apa yang ingin diberitahu olehnya Seber empat jam kami menunggu Dan Kak Fajar sudah berganti baju Lalu bergabung dengan kami Ini Kak Fajar mengeluarkan kantong keresek Berisi suatu benda dari saku bajunya Aku dan juga nenek saling berpandangan Lalu melihat kembali kantong keresek itu Ini apa Kak? Tanya aku penasaran Bukalah Tapi jangan dipegang Ucap Kak Fajar menambah rasa penasaranku Sekilas ku rasakan hawa aneh setelah Kak Fajar mengeluarkan kantong keresek tersebut Aku dan juga nenek saling bertukar pandang Dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka kantong keresek tersebut Tasbih Kata itu yang terucap saat aku membukanya Kak Fajar kemudian menganggukan kepalanya dengan santai Kakak dapat benda itu sewaktu mengubur jenazah Zikri Begitulah ucapnya Aku sampai lupa Waktu pemakaman Kak Fajar itu ikut turun ke liang lahat Untuk memakamkan jenazah Almarhum Zikri Kakak nemu itu Saat terjatuh dari dalam lipatan kengkavan Jawabnya Terus Saud ku lagi Saat semua orang kaget Kakak lihat benda itu jatuh Kebetulan Tidak jauh dari benda itu ada kantong keresek Yang kakak bungkus aja Ya tasbih itu menggunakan kantong keresek itu Jawabnya tenang Kakak perhatiin tasbih itu mirip punya kamu Tapi Saat kakak mau mengambilnya Ada energi negatif yang kakak rasakan Makanya tasbih itu kakak kantongin Dan yang lebih anehnya lagi Setelah Almarhum Zikri ini dikebumikan Tasbih itu Berasa panas di kantong celana tadi Untung saja semua warga tidak tahu Ada benda yang jatuh Dari dalam kavan itu deh Termasuk juga keluarga Almarhum Jelas kak Fajar Aku dan juga nenek mangkut-mangkut Mendengar penjelasan kak Fajar Kalian berdua ikut nenek ke kamar Nenek berucap Iya nek Kami berdua menjawab bersamaan Aku dan juga kak Fajar lalu membutuhkan nenek Di dalam kamar Nenek tampak mencari sesuatu di dalam almarinya Setelah ketemu nenek ini memperlihatkan kepada kami Tasbih yang kau temukan Sama dengan tasbih yang nanda punya Nenek berucap pada kak Fajar Kami berdua mengamatinya dan itu adalah benar Tasbih itu sama Dan itu mengingatkanku Tentang tasbih yang dulu dimiliki Almarhum Fikram juga sildah Tasbih itu aku lihat sebelum Keduanya ini meninggal dunia Nanda Nenek mengagetkanku Nek Tasbih itu dul Perkataanku terpotong oleh nenek Tasbih itu mungkin penyebab kematian keempat anak pak Sumardi Jelas nenek Seketika dadaku ini sesak mendengar perkataan nenek Hingga hampir terjatuh Anekan kak Fajar Tidak memegangku Kenapa kamu dik? Tanya kak Fajar khawatir Nek Apakah korban selanjutnya nanda Nek? Tanya ku penuh cemas Nenek tidak menjawab kecemasanku Dan pertanyaanku ini Dan lebih memilih Memelukku dengan kasih sayangnya Kulihat kak Fajar juga menitikan air mata Sama dengan nenek Aku terdiam cukup lama di pelukan nenek Hingga sebuah panggilan telepon terdengar Kurai benda itu dari saku kantong kamisku Itu adalah Vika Nama yang tertera di layar benda pipih milikku itu Assalamualaikum Salamku setelah menggeser gambar berwarna hijau Waalaikumsalam Eh nan Nanti agak siang kita ketemuan yuk Aku lagi ada di kawasan tempat tinggal nenekmu nih Jawab di seberang sana Ya sudah oke Nanti share ya tempat dan juga waktunya Kataku seketika Aku pun kemudian mengakhiri omperulan kami Nenek dan juga kak Fajar Sampai lupa Aku kacangin sedari tadi aku menelepon Aku pun lantas meminta izin kepada nenek Untuk bertemu dengan sahabatku di pondok itu Dan nenek memberikan izinnya Aku dan juga kak Fajar lalu pamit untuk istirahat Karena masih malam Pukul 9 lewat 15 menit Vika ini memberi tahu tempat nanti kita ketemuannya Tempatnya tidak terlalu jauh Hanya 3 kiloan meter dari desa nenek Aku pun lekas mandi dan kemudian bersiap-siap Karena kita ketemuan jam setengah sebelah siang Nek Nanda berangkat ya Ijinku pada nenek setelah itu Loh Nak Fajar belum pulang dari rumah pak sumardin do Begitulah kata nenek Nanda pesen oce konten aja nek Tempatnya kita ketemuan juga deket kok Begitulah ucapku Nenek tampak khawatir Namun sebisa mungkin aku mencoba Meyakinkan beliau bahwasannya Cucunya ini bisa menjaga dirinya Nenek pun kemudian mengizinkanku Dan aku berpamitan pergi Setelah memberi tahu alamatku Dan Vika ketemuan Ojek online yang kupusan telah datang Setelah selesai menggunakan helm Kita lalu berangkat Nenek kembali masuk ke rumah Dan tidak ikut membantu ibu-ibu Di rumah pak sumardin Kemudian kita masuk ke POV nenek ya teman-teman Ataupun point of view Atau sudut pandang dari si nenek Setelah cucuku pergi bertemu dengan temannya Tak henti-hentinya kulafalkan sikir Kulangkakan kakiku yang sering sakit ini menuju kamar Ku ambil benda penyebab malapetaka ini Aku yang sudah tua ini Sangat tahu betul apa yang keluarga sumardin lakukan Namun mengapa mereka juga mengincar cucuku ini Kita flashback ya teman-teman Waktu itu sebelum Nanda pergi ke pondok lagi Kulihat sumardin mengitari rumahku malam-malam Aku yang hendak menuntaskan hajat melihat sumardin ini Menggali tanah di depan jendela kamar tidur cucuku Aku membiarkannya karena aku pikir dia mengubur panggai tikus Rumah yang aku tinggali ini Memang masih ada tikus yang berkeliaran Makanya kami sering meracuni tikus itu agar tidak mengganggu Saat Nanda akan kembali berangkat ke pondok Kulihat sumardin memberikan benda yang dipungkus kain jarik pada cucuku itu diam-diam Aku tidak berburuk sangka waktu itu dan kemudian membiarkan Nanda menerimanya Namun Setelah sebulan berlalu Tidak sengaja aku melihat asap yang keluar dari tanah tempat dulu sumardin mengubur sesuatu Di depan jendela kamar Nanda Kejadian itu terjadi pada malam hari Sebelum Faza meninggal Seketika rasa penasaranku muncul oleh kejadian itu Ditambah lagi sumardin dan keluarganya Yang semakin hari semakin aneh Aku yang bertetangga dengan sumardin sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dinalar Seperti suara lolongan anjing di malam-malam tertentu Yang penting yang paling terlihat yaitu perekonomian yang malesat Walau tetangga lain tidak menyadarinya Setelah pemakaman anak terakhir sumardin Kugali tanah yang berasap itu di malam hari Agar tidak terlihat oleh siapapun Ku bawa ke dalam rumah dan kemudian membukanya Seketika otakku ini mendidih melihat isi dari kain yang sumardin di kubur itu Dengan langkah tuaku Aku berjalan ke sungai di malam hari Setelah sampai bungkusan itu segera ku larung Sedikit rasa lega di dadaku Berharap cucuku akan baik-baik saja Prang! Terdengar suara pecahan kaca mengagetkanku Segera ku simpan kembali benda ini lalu pergi ke arah benda yang tadi pecah Astagfirullahaladzim Ku lafalkan istighfar setelah mengetahui foto nanda dalam figura terjatuh Dadaku terasa sesak Apa yang terjadi pada cucuku? Assalamualaikum Segera aku kemudian melangkah menuju teras depan Mencari Fajar akan menyusul cucuku di luar sana Nek Teriak Fajar dari kejauhan Nak Fajar Nenek minta tolong Kamu lekas susul nanda sekarang Perasaan nenek mendadak tidak tenang Ucapku sembari memohon Iya nek Fajar juga seperti merasakan sesuatu Kalau-kalau nanda sedang tidak baik-baik saja Jawab nak Fajar Tanpa mengganti pakaiannya Nak Fajar ini lekas membawa keluar motor Dari bagasi samping dan pergi dengan sedikit tergesa-gesa Aku sangat mengkhawatirkan keadaan cucuku itu Hingga tubuh tua ini tidak sanggup dan jatuh tersunggur ke lantai Nenek Jumilah Teriak orang-orangnya berada di rumah Pak Sumardi Pada saat melihatku pingsan Aku hanya bisa menangis saat mulai sadar Orang-orang yang tengah mengelilingiku di ranjang kamarku itu ikut menangis pula Aku tidak sanggup saat mendapati kabar Bahwa cucuku mengalami kecelakaan Air mata ini begitu panas Saat melihat orang terkutuk itu Berada di hadapanku Ya siapa lagi kalau bukan Sumardi Manusia yang pejat dan biadab Yang ingin menumbalkan juga cucuku demi kemuliaan semuanya Aku ingin sekali membentak orang yang paling kebenci saat ini Namun aku tidak boleh kegabah Cucuku masih hidup Walau aku belum tahu bagaimana keadaannya sekarang Dan bisa jadi fatal jika aku menghardik orang itu saat ini Setelah membaik aku diantar oleh Pak RT setempat Juga anak wajar menemui cucuku di rumah sakit Aku sengaja tidak memberitahu anak sulungku Yakni ayah dan ibunya Nanda Karena Nanda dalam pengawasanku dan menjadi tanggung jawabku Kulia tubuh yang penuh luka itu terbaring tidak santarkan diri Ku usap lembut kening itu lalu menciumnya Nek Tampak wajah ayu itu memanggilku Duk Air mataku luruh menyambutnya Tampak sangat lemas keadaan cucuku ini Hatiku bagai terkoyak melihatnya Namun segera kumpuskan nafas berat saat melihat sesuatu benda yang begitu memuakan Berada di tas punya Nanda Ya di dalam tas milik cucuku itu tidak sengaja ku lihat benda yang begitu membuatku jengkel Ku raih tas milik Nanda dan memberikannya pada anak wajar Di sisi lain saat aku memberikan tas itu di luar kamar Ku lihat Sumardi tengah kesal di lorong rumah sakit ini Terlihat dari wajahnya yang ditakuk Aku berpikir mungkin Sumardi sudah tahu kalau cucuku selamat dan lepas dari genggamannya Aku pun lalu masuk ke kamar dan berbincang dengan pengendara ojol yang diorder oleh Nanda Aku bingung sekali dengan pengendara ojol ini Dia sama sekali tidak terluka bahkan keadaannya sehat walafiat Berbeda dengan cucuku yang penuh dengan luka Namun beribu syukur ku ucapkan karena cucuku masih bisa bersamaku Dua hari berlalu dan cucuku bisa dibawa pulang Aku sangat senang sekali Dan berniat aku akan mengadakan syukuran kepulangan cucuku tersayang Sehari sebelumnya aku berbicara serius dengan anak wajar Kami berdua sama kagetnya saat melihat tas bih dalam tas Nanda Aku dan juga anak wajar tahu betul kalau itu tas bih lain yang mungkin Sumardi punya Karena kedua tas bih yang dulu itu masih kusimpan terapi di lemari pakaian ku Aku meminta anak wajar untuk membersihkan rumah ini dengan mujadahnya Aku ingin saat nanti cucuku pulang rumah ini sudah aman dari pengaruh apapun Lalu kemudian cucuku pulang hari ini juga Aku bersama anak wajar sudah selesai merapikan rumahku Juga menyiapkan semuanya Dibantu oleh tetangga sebelah Tentunya bukan tetangga yang sedang aku benci Ikut membantuku tentunya memasak suguhan untuk nanti acara syukuran kepulangan cucuku Aku meminta anak wajar beserta PRT setempat untuk menjemput cucuku dari rumah sakit siang nanti Sesuai dengan kabar yang diberikan oleh dokter yang menangani Nanda Aku sangat senang saat melihat kepulangan cucuku Walau badannya ini masih lemas dan luka di tubuhnya terlihat memprihatinkan Tetangga yang sedari tadi pagi menemaniku di rumah Juga menyambut baik cucuku dengan bahagia Tidak butuh waktu yang lama Tetangga lain yang mengetahui cucuku pulang Mereka lantas datang ke rumahku segera Aku kemudian mengucapkan syukur sekali Ternyata kepulangan cucuku dari rumah sakit itu sudah dinanti-nanti oleh tetanggaku Kulihat cucuku begitu senang Tetangga neneknya sungguh begitu sangat peduli padanya Kemudian kita masuk ke sudut pandang dari penulis lagi ya teman-teman Pukul setengah sepuluh aku kemudian berangkat menemui Vika Tentunya setelah berpamitan dengan nenek 15 menit setelah membonceng mas ojol Tiba-tiba pundaku ini terasa begitu berat Kepala ku juga mendadak pusing Maaf mbak Ucap mas ojol padaku Iya mas kenapa? Saud ku bertanya Kok saya punjangin mbaknya makin lama makin berat ya mbak? Jawab mas ojol itu Iya ya mas Jalannya kok Aku perhatiin Masnya ini kok Makin pelan ya? Kenapa ya? Aku sama sekali benar-benar tidak tahu dan benar-benar bingung Mbak ngerasa gak? Dia berucap lagi Ya kerasa apa mas? Gimana maksudnya? Tanya ku tidak paham Mbak Kita kayak udah lewatin jalan ini tadi mbak Kata mas ojol seraya membelankan laju sepeda motornya Iya juga ya Jawab ku tidak kalah bingung Aku dan juga mas ojol sama-sama bingung Daerah ini memang angker kata tetangganya nenek Desa nenek ini memang terletak di area yang agak jauh dari jalan raya Ya akses keluar masuk desa ini memang harus melalui jalanan yang bisa dibilang seperti hutan Pohon kelapa juga pohon besar lainnya Berada di sepanjang jalan dan tumbuh dengan rimbun Juga jalan utama yang sudah diaspal tapi itu Lubang berada di mana-mana Menambah kengerian jalan ini Sayup-sayup aku mendengar suara langkah kaki Namun getaran yang kurasakan begitu besar Pikiranku tidak karuan Ditambah angin-angin tiba-tiba menerpaku Aku meminta mas ojol agar mempercepat laju motornya Lalu pergi dengan segera dari tempat ini Begitu takutnya aku sampai-sampai tidak membaca bismillah maupun doa yang lain 10 menit selanjutnya aku mengambil hp milikku dari dalam tas Kulihat Vika meneleponku Mungkin ya si Vika ini marah dan juga kesal Karena aku belum juga sampai di tempat kita janjian Assalamualaikum Bentar sayang aku masih di jalan Kataku menjawab panggilan dari Vika sambil membonceng mas ojol Waalaikumsalam Nanda aku minta maaf banget Ibu mendadak sakit Di ruang gak ada orang dan aku harus jagain ibu aku Saud Vika memberitahu keadaan ibunya Yaudah deh Kamu jagain ibu kamu ya Acara kita ketemuan bisa lain waktu Jawabku Oh makasih banget Ciprut kesayangan aku katanya Sesegera mungkin ku matikan teleponku setelah Vika selesai dengan gombalannya Aku senang sekali dengan temanku satu ini Kita suka saling lebar gombalan Seolah-olah dia mengetahui tentang ketakutan Yang tengah aku rasakan Aku lantas menyimpan ponselku ke dalam tas Namun saat melihat isi di dalam tasku aku sangat kaget Seketika hp ku taruh dan menyeru mas ojol untuk lebih mempercepat laju sepedanya Hingga makhluk itu tiba-tiba sudah mencengkeramku Dalam tangannya yang begitu besar saat ku buka mataku Di sisi lain mas ojol pun tidak ada Hanya ruangan seperti dimensi lain diriku berada Aku berteriak keras namun tidak dapat ku temukan seseorang yang mampu menolongku Dalam hutan yang begitu lebat ini Aku kemudian benar-benar merasakan Merasa sangat ketakutan Bersama dengan nafsu makhluk yang seakan ingin memakanku Dalam hati zikir terus kulafalkan Aku terus berteriak kepada makhluk mengerikan ini Namun seakan tidak meresponku Makhluk ini semakin kuat untuk mencengkeramku dengan tawanya yang begitu menakutkan Satu kalimat yang membuatku terjengang Saat mendengarnya Kamu tidak akan bisa pergi Kamu adalah tumbal yang sumar diberikan untukku Makhluk itu tertawa keras dengan seringainya saat mengatakan kalimat itu Hingga tiba-tiba muncul cahaya putih Lalu dengan seketika Makhluk mengerikan ini jatuh terjungkal Begitupun denganku Aku yang ikut terjatuh dan keluar dari cengkeramannya Ku lihat sambar-sambar seseorang dengan jubahnya datang menolongku Dia membantuku berdiri lalu mengusap keningku Aku tidak tahu siapa dia Namun dari perawakannya Terlihat begitu menenteramkan dan menyejukkan Kemudian Dia ini lalu menyerang makhluk mengerikan itu Kemudian keduanya bergulat dengan keras Hingga mematahkan pepohonan yang tinggi menjulang Dari sebalik pohon aku merasa ketakutan Sebenarnya aku berada di mana saat ini Aku menangis tidak henti-hentinya memikirkan tentang nasibku Menjadi tumbal oleh seseorang yang aku hormati Dari pergaulan mereka Makhluk mengerikan itu tampaknya akan kalah Orang yang berjubah itu melancarkan serangan demi serangan kepada makhluk mengerikan itu Hingga akhirnya Makhluk itu pergi dan lenyap setelah Tidak bisa menghadapi lagi serangan yang diberikan Oleh orang yang berjubah itu Aku keluar dari persembunyianku Berharap orang itu mau menolongku Dan mengeluarkanku dari tempat yang mengerikan ini Duh Kamu tidak apa-apa Tidak usah khawatir Aku selalu ada di dalam dirimu Setiap ada masalah yang datang Aku akan menjagamu Leluhurmu yang menyuruhku untuk menjagamu Dan saya menjalaninya Tetaplah kamu berwirit Kuatkanlah imanmu Jangan sampai kamu melupakan kewajibanmu kepada zat yang menciptakan Kemuliaanmu itu tergantung dari bersihnya dirimu Jangan pernah untuk membenci orang yang berbuat tidak baik kepadamu Jadilah manusia yang berbudi baik Petua orang itu kepadaku Kata-kata yang sangat menenteramkan hati Hingga tidak sadar air mataku ini menetes Orang itu ternyata adalah sosok yang menjagaku yang dikirim oleh eyangku Aku lalu dibawa oleh sosok itu dari dimensi ini Dan ketika semua menjadi gelap Aku mendengar tangisan dari nenek Ku buka mataku dan benar saja Aku sudah berada di salah satu ruangan rumah sakit Ku usah balus muda nenekku Dan beliau langsung memelukku dengan kasih sayangnya Dua hari kemudian berlalu Dan aku boleh pulang dari rumah sakit ini Aku sangat senang bisa berkumpul kembali dengan nenek Saat pulang pun Aku lihat di rumah nenek Banyak orang yang menanti kedatanganku Nenek ternyata akan mengadakan syukuran keselamatanku nanti malam Banyak sekali yang ingin ku katakan dengan nenek dan kak Fajar Namun ku urungkan karena banyak tetangga yang menjenguk Malam pun tiba Rumah nenek penuh dengan tetangga yang diundang untuk syukuran Tapi ku tengok-tengok Di kerumunan ini tidak ada Pak Sumardi Mungkinkan nenek tidak mengundangnya karena tahu Jika Pak Sumardilah orang dibalik ini semua Namun entahlah Acara syukuran selesai dengan hikmat Namun baru saja orang-orang selesai menyata bidangan yang disuguhkan Terdengar teriakan minta tolong dari Pak Sumardi Kami pun ia segera menuju ke sana Dan begitu sampai di sana Pemandangan yang begitu mengerikan terlihat kembali Bu Sumardi yang terlihat sangat mengerikan Kini tengah terbaring di lantai ruang makan Sedangkan Pak Sumardi beliau berada di depan pintu kamar anaknya Seperti orang yang tengah tercekik Dia memegang lehernya dan meraung-raung kesakitan Sambil sesekali meracau tidak jelas Dasar kau anak setan Berdebak kau Teriak Pak Sumardi begitu tatapannya tertuju kepada aku Nek aku takut Ucapku ketakutan dan menghamburkan diri ke dalam pelukan nenekku Seketika warga yang berada di tempat itu langsung menolehku Mereka kebingungan antara menyalahkan peristiwa ini kepada aku Atau juga kasihan kepada Pak Sumardi Jaga ucapanmu Sumardi Teriak nenekku Yaitu nenek Jum yang sudah habis batas kesabarannya Eh, Nek Jum Cucumu itu pembawa sial Orang Sumardi membawaku semakin ketakutan Dalam keadaan yang mengerikan seperti ini Pak Sumardi terus saja mengardiku atas apa yang aku pun tidak tahu Aku sangat prihatin terhadap keluarga ini Kejadian demi kejadian terjadi begitu singkat Namun tidak habis pikir Mengapa Pak Sumardi begitu membenciku Sedangkan aku merasa tidak pernah berbuat sesuatu hal apapun Yang memancing amarahnya Tolong ibu Pak Bu Sumardi meminta pertolongan dalam keadaan kejang-kejang Disertai mulut yang mengeluarkan banyak darah Bu Sumardi Dia tampak sangat kesakitan Beberapa warga mengusulkan agar Bu Sumardi ini dibawa ke rumah sakit Namun dengan sombongnya Pak Sumardi tidak mengizinkannya Dan yang lebih buruknya lagi Pak Sumardi ini Menyalahkanku atas peristiwa ini Menganggapku sebagai tersangka utamanya Diam kau Sumardi Beraninya kau menyalahkan cucuku Teriak nenek penuh amarah Nek Sum Cucumu itu membuatku muak Setiap kali aku melihatnya Aku benci dengan cucumu Teriak Pak Sumardi Tidak kalah hebat dengan nenek Sum Teriak nenek yang langsung terpotong Ah Teriak ibu Sumardi Innalilahi Orang-orang yang berada di tempat itu Melafalkan kalimat yang sama Ibu Sumardi Tiba-tiba saja Diam dari kejang-kejangnya Napasnya yang tadi memburu Kini tidak ada lagi Matanya melotot Sedangkan mulut terbuka Dengan lidah yang menjulur keluar Sumpah merasa ketakutan Ketika melihatnya Bahkan Pak Sumardi pun Ia menutup wajah Dengan kedua tangannya Saat warga ingin membawa jenazah ibu Sumardi Ke rumah sakit Untuk sekedar memastikan Pak Sumardi tiba-tiba bangun Dan berlari ke arahku Dengan kedua tangannya Dia mencekikku Yaitu mencekik leherku Sampai aku kesulitan bernafas Untung saja Kak Wajar berada di dekatku Dengan sedikit pokolan Yang mengenai bau kanan Pak Sumardi Aku bisa lepas dari cekikan itu Saat ini Aku merasa sangat bahagia Dengan keluargaku Meskipun aku hanya memiliki Sebuah toko kelontong Ya tentu saja kehidupanku Mungkin hanya bisa dibilang Pas-pasan saja Dibandingkan dengan keluarga Puspita Puspita yang merupakan Anak perempuan Nenek jumilah Tetanggaku itu Sangat sempurna Aku sangat mencintainya Tapi tidak berani Untuk mengungkapkan Isi hatiku Aku terus saja Memandanginya Tanpa adanya tindakan Yang membuat dia Mengetahui Kalau aku sudah memendam Rasa cinta yang begitu lama Hingga suatu ketika Datang seorang lelaki Yang melamarnya Aku sangat kecewa Dan sakit hati Namun Aku tidak punya daya Karena keluargaku Bukanlah orang berpunya Aku menangis Tapi diam Saat melihat Seseorang Yang aku cinta Menikah dengan orang lain 5 tahun setelah itu Aku mencoba Untuk merelakan Puspita Dengan menikahi Seorang gadis Yang dari desa sebelah Yang bernama Widia Bersama dengan Widia Aku merintis Usaha kecil-kecilan Hingga sukses Seperti sekarang Aku juga Dikaruniai Empat orang anak Yang semuanya penurut Juga berprestasi Dalam pendidikannya Saat itu Kulihat anak dari Puspita berada Di rumah neneknya Nenek Jumilah Yang bertetangga Denganku Semenjak aku kecil Puspita yang Mengikuti suaminya Membuatku Bisa melupakannya Karena tidak tinggal Serumah lagi Dengan nenek Jum Meskipun Rasa cinta itu Memudar Tetapi saat melihat Nanda Anak dari Puspita Aku merasa Sangat senang sekali Dan Dari situlah Widya membenci Nanda karena Rasa cemburu Yang berlebihan Dia takut Perasaan sayangku Muncul kembali Kepada Puspita Suatu ketika Nanda ini Berlibur dari Pesantren Ke rumah neneknya Dia sembahkuku Mengalami Kebakaran yang Sangat hebat Tidak ada Yang tersisa Dari musibah Yang aku alami Sampai-sampai Kehidupanku ini Menjadi berantakan Dalam kurun waktu Satu minggu Banyak sekali Pemasok Yang menagi Sisa pembayaran Di muka Aku pun Begitu frustasi Sampai meminjam Kepada pihak bank Namun itu Semua justru Membuatku Semakin terburuk Di saat otak Dan juga badanku Mulai melemah Kulihat Puspita Dan juga suaminya Mengunjungi Nanda Hatiku begitu Terluka Saat melihat Puspita Bersama suaminya Datang mengendarai Mobil yang Cukup mewah Dan terlihat Sangat harmonis Begitu terbalik Kehidupannya Denganku Yang penuh Dengan tanggungan Seperti saat ini Seketika Dengan otak Yang sudah tidak Dapat berpikir Dengan cernih Aku pun Mendatangi Seseorang Yang kemarin Sempat menawarkan Padaku Sebuah bantuan Ya Aku pergi ke rumahnya Untuk dibawa Kepada seseorang Yang katanya Dapat mengatasi Masalah Yang sedang Menimpaku ini Tanpa Memperdulikan Apapun Aku melakukan Suatu Perbuatan Yang tidak Manusiawi Hingga Bersekutu Dengan iblis Yang berjanji Akan membuat Kehidupanku Beserta Keluargaku Keluar dari Roda Kemiskinan Ini Setetes Darahku Juga Setetes Darah Seseorang Kembang Setaman Dan beberapa Persyaratan Untuk penumbalan Sudah aku Bersiapkan Aku tersenyum Dengan penuh arti Saat memberikan Setetes Darah itu Kepada orang Pintar tersebut Tentu saja Darah itu Bukan darahku Maupun Keluargaku Darah itu Kuambil dari Orang yang Paling Kubenci Yaitu Nanda Suatu Suatu hari Sebelum Aku Pergi Ke rumah Orang Pintar Yakni Mbah Kusumo Kita Sebut Saja Seperti Itu Aku Melihat Nanda Tengah Membersihkan Halaman Rumah Neneknya Aku Yang Mendapatkan Celah Tidak Menyanyiakan Kesempatan Itu Ku Panggil Nanda Untuk Memetikan Bunga Mawar Yang Berada Di Halaman Rumah Ku Ku Nanti Nantikan Saat Nanda Terkena Duri Mawar Dan Mengeluarkan Darah Tidak Kusiasiakan Kesempatan Itu Ku Ambil Botol Kecil Yang Sudah Ku Persiapkan Aku Berbura-bura Menolongnya Walaupun Sepertinya Anak Ini Sedikit Suriga Kepadaku Tanpa Arahan Pula Widya Ini Memanggil Ku Dari Dalam Aku Lalu Masuk Kedalam Rumah Sementara Nanda Pulang Kerumah Di Dalam Rumah Aku Merasa Senang Sekali Karena Dalam Pikirku Sebentar Lagi Aku Akan Menjadi Orang Yang Kaya Tapi Entah Istriku Merasa Senang Karena Apa Aku Juga Tidak Tau Aku Dan Istriku Sama Sama Satu Pikiran Untuk Melakukan Perbuatan Yang Tidak Berhadap Ini Biarlah Tidak Mengapa Asal Keluarga Ku Hidup Bahagia Dalam Kurun Waktu Sebulan Aku Berhasil Memulihkan Usahaku Bahkan Aku Bisa Membeli Mobil Yang Kuinginkan Hari Ini Aku Memulai Acara Penumbalan Kutanamkan Sebuah Pungkusan Dari Kain Jarik Yang Berisi Persyaratan Dari Mbak Kusumo Pungkusan Itu Kutanam Di Bawah Jendela Kamar Nanda Dan Tepat Sehari Sebelum Nanda Kembali Ke Pasantren Aku Memberikan Gurdung Putih Yang Sebenarnya Berasal Dari Kain Kavan Juga Sebuah Kelang Yang Kubuat Menyerupai Sebuah Tasbih Dalam Bungkusan Kain Jari Sebulan Selepas Nanda Pergi Ke Besantren Aku Memulai Ritual Penumbalan Aku Masuk Kedalam Kamar Yang Aku Larang Siapapun Itu Untuk Memasukinya Sedang Widia Aku Suruh Untuk Berjaga Di Luar Tepat Di Malam Ahad Kliwon Aku Bersemedi Memohon Kepada Yang Memberikan Aku Janji Sebuah Kebahagiaan Untuk Saat Ini Hingga Menjelang Fajar Pagi Hari Saat Aku Keluar Dari Kamar Itu Aku Menemui Istriku Dengan Perasaan Bahagia Karena Salah Satu Dari Beberapa Gelang Yang Menyerupai Tasbih Pemberian Bagus Semua Itu Terbakar Dan Itu Pertanda Penumbalan Berhasil Dilakukan Namun Itu Semua Langsung Menjadi Duka Saat Aku Tahu Anakku Yang Masukkan Ke Besantren Itu Meninggal Dunia Dengan Secara Tidak Wajar Saat Aku Mengetahui Faza Anak Terakhir Ku Meninggal Dunia Dalam Keadaan Seperti Itu Aku Langsung Pergi Ke Rumah Mbah Gusumo Bah Pokoknya Saya Tidak Mau Tahu Orang Yang Saya Tumalkan Itu Adalah Nanda Kenapa Yang Mbah Ambil Malah Anak Saya Tanyaku Sedikit Berteriak Kamu Seharusnya Berterima Kasih Kepadaku Sumardi Aku Mengambil Anakmu Yang Kau Tukar Dengan Kemewahan Yang Kau Punya Saat Ini Jawab Mbah Gusumo Kemewahan Gimana Maksudnya Mbah Anak Saya Lomba Faza Pergi Dari Saya Sahut Kupenuh Emosi Asal Kamu Tahu Saja Sumardi Persyaratan Yang Sepenuhnya Kau Patuhi Itu Tidak Kau Laksanakan Dengan Baik Benda Dalam Pungkusan Yang Kau Berikan Pada Calon Tumbal Itu Tidak Dipakai Dan Kau Terus Saja Meminta Kekayaan Pada Makhluk Junjunganku Terang Mbah Gusumo Jadi Bagaimana Tanya Kau Bingung Jadi Anak Mulai Yang Menjadi Tumbal Sebagai Pengantinya Jawab Mbah Gusumo Tidak Mbah Saya Mohon Kembalikan Anakku Mbah Rengeku Sudahlah Sekarang Kamu Pulang Ingat Pesanku Selama Tumbal Yang Kau Berikan Padaku Belum Terpenuhi Seperti Persyaratan Di Awal Maka Anak Anak Mulah Sebagai Pengantinya Jelas Mbah Gusumo Baik Mbah Jawab Kulesu Anakmu Tidak Usah Di Bawa Rumah Sakit Dia Sudah Berada Di Tempat Yang Nyaman Kata Mbah Gusumo Dengan Senyum Penuh Arti Aku Pun Pulang Dengan Perasaan Yang Begitu Kacau Ingin Sekali Aku Mengakhiri Hidupku Ini Namun Tentu Tidak Mungkin Aku Meninggalkan Harta Yang Aku Miliki Saat Ini Anakku Tidak Sengaja Telah Kutukar Dengan Harta Dan Aku Harus Menjaganya Aku Tidak Boleh Menyianyakannya Semenjak Kejadian Itu Aku Semakin Membenci Nanda Bukan Hanya Dia Adalah Anak Dari Seseorang Yang Dulu Aku Sangat Mencintainya Tapi Karena Anak Perempuan Itu Telah Lolos Dari Maut Yang Seharusnya Telah Menjemputnya Anak Perempuan Itu Diam Diam Mengetahui Besugian Yang Aku Lakukan Dan Mencoba Untuk Menyelidikinya Aku Sangat Muak Begitu Mengetahui Penghusan Yang Aku Tanam Di Bawah Jendela Kamarnya Dibuang Oleh Neneknya Aku Semakin Membenci Anak Itu Karena Satu Persatu Anakku Meninggalkanku Sebab Menggantikannya Sebagai Tumba Keempat Anakku Sudah Pergi Semua Kini Rencanaku Harus Terlaksana Dengan Sempurna Aku Tidak Mau Istriku Apalagi Diriku Yang Harus Dikorbankan Secara Diam-diam Aku Menguping Pembicaraan Nanda Dengan Keluarganya Itu Sedikit Celah Aku Gunakan Dengan Tidak Sia-sia Saat Nanda Hendak Pergi Aku Diam-diam Memasukkan Gelang Yang Berbentuk Tas Bi Itu Dalam Tas Gelang Itu Malam Sebelumnya Telah Kubasu Dengan Air Ritual Berharap Nanda Akan Masuk Dalam Perangkapku Kali Ini Aku Begitu Senang Waktu Itu Mendapat Gambar Nanda Mengalami Sebuah Kecelakaan Aku Sangat Bahagia Dan Pergi Untuk Mengucapkan Belasungkawa Di Rumah Sakit Namun Sia Lagi Menimpaku Nanda Selamat Dari Kesalahan Itu Dua Malam Secara Berutur Turut Aku Mengalami Mimpi Yang Buruk Hartaku Semuanya Menghilang Juga Dengan Keluarga Aku Bertambah Kesal Saat Nanda Pulang Dari Rumah Sakit Dan Nenek Mengadakan Acara Syukuran Saat Keluarga Nenek Jumila Ini Mengadakan Acara Syukuran Kepulangan Nanda Aku Menyuruh Istriku Untuk Berjaga Di Luar Kamar Lalu Kemudian Aku Memulai Ritual Yang Aku Tujukan Untuk Menghancurkan Nanda Beserta Keluarganya Dengan Bantuan Makhluk Yang Memberiku Kemewahan Ini Namun Dalam Acara Ritual Itu Tiba Tiba Makhluk Itu Memakaikan Kalung Besi Panas Ke Leherku Seketika Aku Merasakan Sakit Yang Teramat Sangat Hingga Aku Tidak Kuat Dan Keluar Dari Kamar Namun Aku Langsung Berteriak Meminta Tolong Saat Mengetahui Istriku Juga Dalam Keadaan Yang Sama Kemudian Kita Memasuki Lagi Point of View Atau Sudut Pandang Dari Autor Atau Penulis Saat Aku Juga Warga Mendengar Penduturan Pak Sumardi Kami Suam Merasa Kesal Namun Juga Prihatin Atas Apa Yang Menimpanya Istifar Pak Jangan Salahkan Orang Lain Atas Apa Yang Mereka Tidak Ketahui Aku Mulai Berbicara Dalam Keheningan Diam Kau Bocah Aku Sangat Membencimu Teriak Pak Sumardi Aku Langsung Dipeluk Nenek Sambil Menangis Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Kuperbuat Tolong Tolong Pak Sumardi Berteriak Kesakitan Tidak Sengaja Kulihat Kak Fajar Memberikan Isyarat Aku Pun Menoleh Pada Apa Yang Diisyarat Kanya Aku Benar-benar Sungguh Terkejut Saat Melihatnya Kemudian Kak Fajar Ini Meminta Kepada Semua Orang Yang Berada Disitu Untuk Melangkengkan Bersikir Aku Dan Juga Kak Fajar Lalu Permunajat Di Ruang Depan Dan Memfokuskan Kepada Makhluk Yang Sedang Menyiksa Pak Sumardi Saat Aku Dan Juga Kak Fajar Mulai Berkonsentrasi Terdengar Suara Ledakan Dari Arah Dalam Aku Dan Juga Kak Fajar Langsung Masuk Kedalam Dan Ternyata Suara Ledakan Itu Berasal Dari Kamar Dimana Kamar Itu Merupakan Teruangan Yang Pak Sumardi Gunakan Sebagai Acara Ritual Pesukian Pak Sumardi Kini Diam Tidak Bergerak Sedikit Tangan Yang Sedari Tadi Memegang Layarnya Juga Suara Meminta Tolong Tidak Terdengar Lagi Melainkan Wajah Mengerikan Yang Kami Semua Lihat Pak Sumardi Diam Dengan Keadaan Mata Melotot Disertai Lidah Yang Menjulur Seperti Orang Yang Sangat Tercekik Itu Setelah Pak Kaum Ia Memeriksa Denyut Nadinya Beliau Ini Menyatakan Pak Sumardi Telah Meninggal Dunia Innalillahi Wa Innal Roji Un Kami Bersamaan Melafalkan Kelimat Itu Tepat Pukul 12 Malam Pak Sumardi Ini Meregang Nyawa Setelah 2 Jam Dari Kematian Istrinya Kami Yang Berada Di Tempat Pun Sangat Prihatin Terhadap Keluarga Ini Saudara Saudara Dari Keluarga Bapak Dan Ibu Sumardi Ini Sampai Tidak Pulang Kekediamannya Karena Kematian Yang Beruntun Ini Pak Kaum Pun Kemudian Pergi Ke Masjid Untuk Menyiarkan Kabar Duka Dari Warganya Kedua Jenazah Bapak Dan Juga Ibu Sumardi Ini Disepat Hati Akan Dimakamkan Pagi Nanti Kami Yang Berada Di Tempat Itu Merasa Takut Dengan Suasana Yang Menedak Mencekam Binatang Malam Saling Bersautan Suara Namun Bukan Binatang Seperti Biasanya Melainkan Seperti Anjing Bahkan Burung Hantu Yang Jarang Ada Di Desa Ini Tidak Ada Yang Berani Pulang Hingga Kami Menunggu Seperti Biasa Untuk Mengurus Berdapuran Kak Fajar Dipantu Para Lelaki Mengurus Perumatan Jenazah Pak Sumardi Sedangkan Aku Dipantu Para Ibu Ibu Merumat Jenazah Bu Sumardi Pada Awalnya Saat Kami Memulai Acara Memandikan Jenazah Sudah Ada Gangguan Dimana Dari Badan Jenazah Mengeluarkan Bau Busuk Yang Sangat Menyengat Dan Membuat Salah Satu Dari Kami Menolak Untuk Memandikannya Aku Pun Keluar Dari Ruangan Pemandian Mencari Siapa Saja Yang Mau Memandikan Jenazah Tersebut Dari Tempat Pemandian Jenazah Pak Sumardi Itu Pun Aku Melihat Seperti Sedang Ada Perdebatan Dan Setelah Menceritahu Sedang Apa Dan Ada Apa Di Tempat Itu Ternyata Keadaannya Sama Seperti Di Tempat Ini Akhirnya Setelah Dirundingkan Dan Menemukan Sumardi Adalah Pihak Lelaki Saudaranya Sedang Yang Mengurus Jenazah Bu Sumardi Tidak Lain Yaitu Saudara Perempuannya Kulihat Wajah Dari Saudara Saudara Bu Sumardi Ini Begitu Tersiksa Saat Acara Perumatan Jenazah Dimulai Dari Mereka Muntah Muntah Saat Memandikan Hingga Kelelahan Saat Mengangkat Jenazah Yang Sudah Dimandikan Dan Yang Lebih Membuatku Tersenyum Saat Dari Mereka Ada Yang Pingsan Karena Tidak Sanggup Merumatnya Dua Jenazah Yang Sudah Dikafani Itu Kini Tengah Menjadi Buah Bibir Bukan Karena Hal Yang Baik Melainkan Guncingan Yang Mereka Dapatkan Walau Sudah Tidak Bernafas Lagi Warga Yang Berada Di Luar Ruangan Diperintahkan Pak Kom Untuk Berwudu Kuna Menyolati Jenazah Tetapi Para Warga Enggan Bahkan Mereka Pura-pura Tidak Mendengarkan Seruan Pak Kom Di Sisi Lain Warga Yang Tengah Menggali Liang Lahat Mereka Seperti Mendapatkan Ujian Saat Penggalian Ada Saja Kendala Yang Membuat Mereka Ini Ingin Menyerah Mulai Tanah Yang Mengeras Dan Sulit Untuk Digali Cuaca Yang Mendadak Sangat Panas Binatang Penyengat Yang Keluar Dari Dalam Tanah Hingga Air Yang Tiba-tiba Mengenangi Liang Lahat Itu Warga Tampak Kelelahan Karena Sudah Berpindah Tempat Namun Ada Saja Kendalanya Akhirnya Salah Satu Dari Mereka Pulang Ke Rumah Duka Dan Menyampaikan Kabar Itu Kepada Kami Kami Yang Berada Disini Terkejut Mendengarnya Sekaligus Perhatin Kepada Keluarga Ini Hal Ini Langsung Ditanggapi Ibu Ibu Sebagai Bahan Gibahan Mereka Ingin Aku Menasihatinya Tapi Berjumah Juga Entah Rasa Sakit Hatiku Pada Keluarga Ini Atau Apa Yang Jelas Diriku Tidak Ingin Mempubarkan Gibahan Mereka Pak Kompon Lalu Memberikan Nasihat Kepada Kami Agar Menyudahi Rasa Kecewa Mereka Pada Keluarga Ini Terlebih Pada Pak Sumardi Beliau Juga Meminta Pada Kami Agar Memaafkan Semua Kesalahannya Dan Juga Mengikhlaskan Apapun Yang Tertinggal Pada Almarhum Agar Proses Penguburan Ini Cepat Terselesaikan Kami Pun Menerima Nasihat Dari Beliau Lalu Kami Berdoa Bersama Dan Mengirim Al-Fateha Setelah Selesai Pihak Laki-laki Akhirnya Mau Berwudu Dan Kemudian Berniat Menyolati Kedua Jenazah Saat Salat Akan Dimulai Datang Seorang Penggali Dari Makam Mengatakan Jika Jenazah Bisa Dibawa Ke Makam Karena Pengerjaan Liang Lahat Sudah Selesai Kami Serempak Melafalkan Hamdalah Dan Kemudian Menyegerakan Untuk Menyolati Jenazah Setelah Jenazah Disolati Kembali Warga Yang Mendapat Tugas Menggotong Keranda Dibuat Kewalahan Kedua Jenazah Dalam Keranda Yang Berbeda Itu Pula Sangat Berat Bahkan Satu Keranda Sampai Digotong Sepuluh Orang Pun Tidak Terangkat Akhirnya Pak Kom Kembali Menasihati Kami Agar Mau Memaafkan Semua Kesalahan Jenazah Dan Mengirim Doa Untuknya Doa Kemudian Terapalkan Dan Dengan Susah Payah Kedua Jenazah Akhirnya Sampai Dimakam Walau Penuh Rintangan Saat Menuju Pemakaman Cuaca Yang Cerah Dengan Hiasan Gelat Dari Kejauhan Pun Akhirnya Juga Terlihat Nampaknya Hujan Sebentar lagi Akan Turun Dengan Derasnya Pak Kom Lalu Menyegerahkan Acara Penguburan Jenazah Dengan Disertai Rasa Takut Kami Kemudian Benar Memakamkan Jenazah Itu Tapi Dengan Rasa Takut Kami Yang Membonca Suara Lolongan Anjing Yang Terdengar Di Segala Penjuru Juga Angin Yang Berhembus Sangat Kencang Dengan Disertai Gelatan Petir Kejadian Yang Terus Berulang Saat Pemakaman Keseluruhan Keluarga Ini Seakan Membuat Trauma Warga Yang Mengikutinya Tidak Ada Satupun Dari Kami Yang Memperlama Lama Disini Setelah Acara Penguburan Jenazah Yang Dilakukan Secara Terburu Selesai Kami Pun Langsung Pulang Malam Tiba Kami Tanpa Dikomando Langsung Mendatangi Kediaman Almarhum Untuk Melakukan Acara Yasinan Kami Semua Hikmat Mengikuti Acara Itu Baru Saja Acara Itu Selesai Terdengar Suara Ledakan Dari Dalam Rumahku Seketika Aku Dan Juga Nenek Langsung Pulang Ke Rumah Memastikan Apa Yang Terjadi Di Rumah Nenek Seketika Kami Meminta Pertolongan Warga Yang Tengah Menuju Ke Rumahku Kobaran Api Terlihat Saat Aku Dan Juga Nenek Bersamaan Membuka Pintu Kamar Nenek Kobaran Api Itu Berasal Dari Lemari Pakaian Nenek Saat Api Berhasil Dipadamkan Aku Nenek Dan Juga Kak Fajar Menduga Bahwa Penyebab Ledakan Dan Kobaran Api Itu Berasal Dari Bungkusan Benda Benda Pemberian Almarhum Pak Sumardi Aku Pun Dibantu Oleh Para Warga Akhirnya Dapat Memadamkan Api Yang Sudah Menganguskan Sebagian Kamar Nenek Itu Meski Baju-baju Kepunyaan Nenek Masih Ada Yang Bisa Dipakai Namun Banyak Juga Barang-barang Berharga Yang Sudah Tidak Dapat Diselamatkan Hanya Lafal Hamdalah Yang Terucap Dari Mulut Ini Walaupun Trauma Pasti Akan Menghantui Namun Kami Terselamatkan Dari Bahaya Yang Sempat Akan Menimpa Kami Belum Juga Usai Dengan Keterkejutan Rumah Nenek Yang Mendadak Terbakar Terdengar Suara Ledakan Yang Lebih Keras Dari Kediaman Almarhum Seketika Kami Semua Pergi Ke Rumah Itu Dan Benar Rumah Itu Juga Terlihat Koparan Api Yang Tidak Kalah Mengerikan Setelah Terdengar Suara Ledakan Kami Kemudian Bergotong Royong Untuk Memadabkan Api Itu Namun Sepertinya Kami Kalah Cepat Hingga Bangunan Rumah Itu Telah Habis Ditelan Koparan Api Yang Begitu Menakutkan Keluarga Dari Saudara Almarhum Akhirnya Ada Yang Berani Untuk Meminta Maaf Atas Semua Kesalahan Yang Sudah Saudaranya Lakukan Semasa Hidupnya Kami Yang Berada Di Tempat Itu Pun Memaafkan Atas Semua Yang Sudah Terjadi Sebulan Berlalu Tiba Saatnya Aku Kembali Menimpa Ilmu Di Pondok Pesantren Kak Fajar Yang Sudah Dua Minggu Lebih Awal Kembali Pesantren Datang Menjemputku Tentunya Setelah Keadaanku Yang Sudah Agak Membaik Dan Juga Atas Persetujuan Orang Tuaku Yang Akhirnya Mengetahui Peristiwa Ini Aku Kembali Menjadi Seorang Santri Sedangkan Kak Fajar Tetap Ikut Menjadi Pengurus Pesantren Putra Aku Meski Menyesakan Trauma Yang Berat Namun Aku Harus Meniti Hidupku Saat Liburan Pesantren Nanti Aku Akan Sering Mengunjungi Nenek Melihat Runtuhan Rumah Yang Begitu Mengerikan Di Samping Rumah Nenek Itu Rumah Yang Menurut Sebagian Orang Yang Melewatinya Sering Diperlihatkan Dengan Berbagai Macam Hal Yang Tidak Wajar Seperti Suara Aneh Yang Sangat Mengerikan Sering Memunajatkan Kepada Sang Holi Berpasrah Akan Suma Kodrat Bukanlah Satu-satunya Jalan Agar Bisa Lebih Baik Lagi Karena Semua Yang Dikariskan Kita Bisa Kita Ubah Bila Kita Mau Tentunya Mengubah Dengan Jalan Yang Baik Pula Karena Sampai Cipta Tidak Pernah Menggariskan Keburukan Melainkan Kita Yang Memperburuk Ujian Yang Diberikan Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimpan Video Dan Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Cerita Kali Ini Sangat Seru Kan Makanya Nantikan Terus Lanjutan Cerita Menarik Lainnya Hanya Di Channel Ini Jangan Lupa Like Dan Comment Serta Subscribe Jangan 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 Menjadi Channel Yang Lebih Baik Kedepannya Seperti Dulu Yang Alamat E-mail Kami Yang Sudah Tertera Di Kolom Deskripsi Video Kali Ini Agar Cerita Kalian Ini Bisa Tampil Dan Saya Bacakan Di Jalan Ini Pesan Moralnya Banyak Dari Cerita Kali Ini Dari Part Satu Sampai Part Duanya Jadi Seperti Biasa Yang Baik Kita Ambil Sisi Positif Dan Yang Buruk Kita Buang Jauh Jauh Jadikan Itu Sebagai Belajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Belik Lagi Kedepannya Sekian Terima Kasih Video Ini Saya Hiri Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Saya Hadi Untuk Pampin Dari Video Ini Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh